Usai kekalahan kontra Borneo FC, Johan Prasetyo akui Persik Kediri Lengah. Persik masih nihil kemenangan, bomber asing macan putih tuai sorotan. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Dikalahkan Borneo FC, Persik Kediri akui Lengah ketika unggul. Dilansir dari bola.net, Johan Prasetyo angkat bicara, soal kekalahan anak asuhnya kalah menjamu Borneo FC, pada lanjutan BRI Liga 1. Asisten pelatih Persik Kediri tersebut, mengakui anak asuhnya sempat lengah, dan hilang konsentrasi pada laga tersebut. Johan menyebut anak asuhnya kehilangan konsentrasi, setelah mencetak gol. Hal inilah, yang menjadi penyebab mereka kehilangan poin, pada laga kandang tersebut. Kami memohon maaf kepada masyarakat Kediri dan Persik Mania, atas hasil yang kurang memuaskan ini, kata Johan Pusailaga. Namun, memang ada kelengahan setelah unggul 1-0. Kami mencoba bangkit, tapi hasilnya belum maksimal, sambungnya. Sebelumnya, Persik Kediri harus menelan kekalahan kalah menjamu Borneo FC, pada laga pekan keempat BRI Liga 1. Pada laga yang dihelat di Stadion Rawijaya tersebut, mereka kalah dengan skor 1-2. Dalam laga ini, Persik Kediri unggul lebih dulu melalui gol Yusuf Meilana, pada menit ke-64. Namun, Borneo balik membalas, melalui gol-gol Mateus Pato, pada menit ke-66 dan ke-77. Dengan hasil ini, Persik menempati peringkat ke-17 klasemen sementara. Mereka mengoleksi 1 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu, Borneo FC berada di posisi ketiga klasemen, dengan koleksi 9 angka dari 4 laga. Belum cetak gol untuk Persik Kediri, Johan Derson tuai sorotan. Dilansir dari suara.com Penampilan bomber asing Persik Kediri, Johan Derson de Yesus Asis, belum berhasil menampilkan performa terbaik pada pertandingan pekan keempat BRI Liga 1, saat melawan Borneo FC, di Stadion Rawijaya Kediri. Asisten pelatih Persik Kediri, Johan Prasetyo, mengakui bahwa penyerang asal Brazil tersebut belum menunjukkan performa terbaik. Padahal, tim pelatih telah memberikan kepercayaan penuh kepada sang pemain. Tadinya kami masih berharap Johan memberikan penampilan yang terbaik di lapangan. Tapi sampai pertandingan tadi, dia belum maksimal, ungkap Johan. Selain belum dapat menciptakan gol, Johan Derson tampak kesulitan untuk menciptakan peluang, bagi dirinya sendiri. Tercatat dalam empat laga yang telah dijalani, baru delapan tendangan yang dilepaskan. Itu pun hanya dua yang mengarah ke gawang. Khusus pada laga melawan Borneo FC di pekan keempat. Johan Derson bahkan gagal, mencatatkan satu tembakan tepat sasaran untuk memberikan ancaman kepada gawang lawan. Kendati demikian, Johan Prasetyo belum bisa memastikan evaluasi seperti apa, yang akan diberikan terhadap Johan Derson sendiri. Persik sejatinya masih memiliki penyerang lokal sebagai alternatif, seperti Muhammad Ritwan, Arshad Yuskian Toro, bahkan Jim Kelly Sroyer. Pastinya akan ada evaluasi, karena setelah ini kami akan main di Semarang. Tim pelatih pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya, pada laga tersebut, tutup Johan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!